Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa untuk memutus mata rantai penularan wabah COVID-19, Pemkot Blitar, lakukan penyemprotan desinfektan ke jalan-jalan protokol. Petugas menggunakan mobil water cannon dan juga mobil pomadam kebakaran. Inilah aksi penyemprotan desinfektan yang dilakukan oleh Pemkot Blitar yang dibantu kepolisian Resort Blitar Kota. Uniknya dalam penyemprotan desinfektan ini, petugas menggunakan mobil water cannon dan mobil PMK Kota Blitar. Mobil water cannon dan PMK ini berkeliling ke jalan-jalan protokol, pasar-pasar serta area pertokohan di wilayah Kota Blitar sembaring menyemprotkan cairan antiseptik tersebut. Selain itu, petugas juga mengimbau agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat. PLT Wali Kota Blitar Santoso mengatakan, langkah ini untuk memutuskan mata rantai penularan wabah COVID-19 di lingkungan masyarakat. Jadi ini dalam rangka menindaklanjuti untuk melakukan penyemprotan desinfektan ya, yang kemarin sudah kita lakukan, beberapa kantor-kantor, kemudian tempat dibadah, masjid, kemudian gereja, tempat-tempat umum, seperti di stasiun, di terminal, di pasar. Nah, hari ini gilirannya kita melakukan penyemprotan di jalan-jalan umum. Jadi, tadi sudah kita mulai kerjasama dengan bank kepolisian, damkar, Kota Blitar ini, kita lakukan penyemprotan di jalan-jalan protokoler. Nah, nanti tab berikutnya, kita akan masuk ke jalan-jalan di masing-masing kecamatan. Kalau perkejamannya sudah, kita nanti masuk lagi ke dalam, mulai ke geluran-geluran. Sehingga dengan demikian, minimal masyarakat itu merasa aman, karena sudah dilakukan penyemprotan disinfektan oleh tiga pilar, jadi TNI, Polri, dan Keperitaan Daerah. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.